Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pusat Tutorial. Channel yang selalu menyajikan video-video tutorial baik dari handphone, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, Pusat Tutorial akan menjelaskan bagaimana cara setting mikrotik dari awal sampai bisa digunakan untuk poceran. Langsung saja kita setting mikrotiknya. Langkah pertama sobat tentukan terlebih dahulu. Jalur port ethernet yang akan digunakan. Di sini Pusat Tutorial sudah menyediakan topologinya. Mikrotik yang digunakan adalah mikrotik RV750GR3 dan tersedia 5 port yang bisa difungsikan. Pada port 1 atau port internet, ini akan dihubungkan ke ISP seperti Biznet, Icon Plus, Indie Home, dan lain sebagainya. Untuk port 2 dan 3 sengaja tidak digunakan karena port ini nantinya akan dibuat sebagai tambahan jalur ISP atau dengan kata lain load balance. Sedangkan untuk port 4 ini akan dibuat jalur lokal yang menghubungkan mikrotik langsung ke komputer atau laptop sebagai media kontrol. Dengan IP 192.168.40.1.24 Terakhir di port 5, ini yang akan digunakan sebagai jalur hotspot poceran. Jadi dari mikrotik ke akses poin seperti TP-Link, Tenda, TotoLink, ZTE, Huawei, dan lain sebagainya. Dengan IP 192.168.50.1.24 Nah setelah sobat tentukan jalur-jalurnya, langkah berikutnya langsung masuk ke mikrotik menggunakan aplikasi bantu yaitu Winbox. Bagi sobat yang belum memiliki aplikasi ini silahkan download terlebih dahulu di Google. Setelah sobat selesai mendownload langsung saja kita buka aplikasinya. Arahkan kursor ke menu neckboards. Dan disini muncul identitas mikrotik. Ini adalah MAC address dari port 4. IP-nya 0. Dan port mikrotik RB750GR3. Karena kita masih belum mendapatkan IP, maka untuk dapat terkoneksi dengan mikrotik ini sobat bisa menggunakan MAC address. Lalu login menggunakan username admin. Untuk password dikosongkan saja, setelah itu klik connect. Setelah masuk ke mikrotik, bagi sobat yang memiliki mikrotik yang sudah ada settingannya, untuk mengkonfigurasi ulang, sobat harus mereset terlebih dahulu. Caranya klik menu system, pilih reset configuration, checklist bagian download backup dan no default configuration, lalu reset configuration, dan klik yes. Maka mikrotik akan restart secara otomatis, dan tunggu sampai mikrotik terdeteksi kembali. Jika sudah muncul, masuk kembali ke mikrotik dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Setelah masuk langkah berikutnya, kita ubah terlebih dahulu identitasnya. Dengan cara klik system, lalu pilih identity. Identity ini nantinya akan muncul di bagian atas ini. Di sini, saya menggunakan nama flashnet, lalu ok. Selanjutnya ubah username dan password usernya, demi keamanan mikrotik. Caranya pergi ke system, lalu klik users, klik tanda plus di bagian atas untuk menambahkan user baru. Di sini saya mengganti namanya menjadi flash. Ubah grupnya menjadi full, dan masukkan password baru di sini. Lalu ok. Karena kita sudah memiliki user baru, maka hapus user lama dengan mengklik tanda min, atau delete pada keyboard. Langkah berikutnya masuk ke interface. Nah, di sini muncul status dengan huruf R. Artinya running. Jadi pada port 4 atau ether 4, sudah terhubung ke komputer. Begitu juga dengan ether 5. Kenapa ether 1 tidak muncul? Karena saya masih belum menghubungkan mikrotik ini ke ISP. Sekarang saya akan mencolokkan terlebih dahulu kabel LAN yang dari ISP ke ether 1. Nah, sekarang ether 1 sudah muncul lambang R, yang menandakan sudah terhubung ke ISP. Sekarang ubah terlebih dahulu nama masing-masing jalur yang sudah digunakan sesuai fungsinya, agar kita mudah untuk mengingatnya. Caranya, klik 2 kali. Lalu ubah namanya. Contoh di sini saya akan mengubah namanya menjadi ether 1 internet. Lalu OK. Dan lakukan langkah yang sama pada ether 4. Di sini saya akan memberi nama lokal. Untuk ether 5 saya juga akan memberi nama hotspot. Lalu Apply dan OK. Setting interface sudah selesai. Meskipun mikrotik sudah terhubung ke ISP, namun saat ini mikrotik masih belum bisa terhubung ke internet. bisa kita buktikan dengan membuka new terminal. Karena username dan password user sudah diubah, maka perlu login kembali dengan username dan password yang baru. Setelah berhasil masuk, lakukan perintah ping 8.8.8.8. Lalu Enter untuk mengetahui mikrotik sudah terhubung ke internet atau tidak. Nah, di sini keterangan No Route to Host, berarti mikrotik ini belum menerima internet. Sambil kita pantau melalui kotak dialog ini, langkah berikutnya masuk ke IP. Lalu klik DHCP Client. Klik tanda plus untuk menambahkan DHCP baru. Dan pilih DHCP. Di bagian interface pilih Ether 1 Internet. Dan di full route-nya pilih No saja, karena nanti akan dibuat route secara manual. Lalu OK. Nah, DHCP Client ini berfungsi untuk mendapatkan alokasi IP dari ISP. Dan langkah berikutnya, agar mikrotik mendapatkan internet dari ISP, maka kita harus mengatur route terlebih dahulu. Caranya pergi ke IP, pilih route, lalu klik tanda plus untuk menambah route baru. Pada bagian gateway, masukkan gateway yang ada di DHCP Client. Caranya, kembali ke DHCP Client, klik dua kali pada DHCP yang sudah dibuat sebelumnya, lalu pilih status. Copy gateway yang ada di sini. Lalu tempel di route bagian gateway. Cek gateway pilih ping. Distance 1, lalu OK. Dan kita lihat, sekarang mikrotik sudah mendapatkan internet dari ISP. Namun, mikrotik ini masih belum dapat menyuplai internet ke klien. Nah, agar klien dapat mengakses internet, tentukan IP terlebih dahulu pada ether 4 dan 5. Caranya, klik address, dan di sini sudah tersedia IP dari interface 1 internet. Sekarang, klik tanda plus untuk membuat adres baru. Di sini saya sudah menyediakan IP yang akan digunakan untuk ether 4, yaitu 192.168.40.1.24. Untuk membuat adres, sobat tidak harus menyamakan dengan IP yang saya gunakan. Sobat bisa menggunakan IP yang lain. Selanjutnya di bagian interface, pilih ether 4 lokal. Lalu OK. Dan tambahkan adres 192.168.50.1.24. Untuk ether 5 yang nantinya akan digunakan sebagai hotspot. Atau sobat bisa kopikan saja adres yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu ubah titik 40 menjadi titik 50. Dan interface-nya pilih ether 5 hotspot. Lalu OK. Sekarang adres pada ether 4 dan ether 5 sudah dibuat. Selanjutnya masuk ke IP, dan atur DNS-nya. Di bagian server, isi DNS Google saja, yaitu 8.8.8.8.8. Klik tanda panah ke bawah dan isi 8.8.4.4. Lalu checklist Allow Remote Request. Dan OK. Pada tahap ini, kita akan menyetting jalur ke ether 4 terlebih dahulu. Langkah pertama setting DHCP server dengan cara klik IP, pilih DHCP server, lalu klik DHCP setup. Di bagian interface, pilih ether 4 lokal. Lalu Next. IP sudah sesuai dengan address list yang sudah diatur sebelumnya. Lalu Next. Next. Nah, karena kebutuhan alokasi IP hanya untuk lokal saja, maka saya akan ubah angka akhirannya menjadi titik 5, sampai titik 10 saja. Lalu Next. 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 Dan OK. Nah, fungsi dari DHCP server ini, agar mikrotik dapat mendistribusikan IP kepada klien. Langkah berikutnya, agar klien dapat mengakses internet, maka yang harus sobat lakukan adalah membuat mask curate pada firewall NAT. Caranya pergi ke IP, lalu klik firewall, di bagian NAT, klik tanda plus. Lalu pada menu general, chain-nya pilih SRC NAT, dan out interface-nya pilih ether 1 internet. Lalu klik actions, dan action-nya pilih mask curate. Lalu apply dan OK. Dan sekarang mikrotik ini sudah dapat mendistribusikan internet ke klien, termasuk komputer yang saya gunakan ini. Kita cek menggunakan Chrome, lalu refresh. Nah sekarang sudah bisa mengakses youtube.com. Lalu coba cek limit-nya menggunakan speedtest.net. Nah bisa kita lihat, di sini download-nya 10 Mbps, dan upload-nya 2 Mbps. Ini sudah sesuai dengan bandwidth yang saya miliki. Setelah komputer dapat mengakses internet, langkah berikutnya atur SNTP client. Ini berfungsi untuk sinkronisasi tanggal, bulan, tahun, dan jam di setiap perangkat pada jaringan. Caranya masuk ke sistem, lalu pilih SNTP client. Checklist bagian enable, dan untuk mengisi server DNS name, sobat bisa mencarinya di Google dengan cara ketik SNTP client. lalu pilih yang bagian ini, dan copy id.pool.ntp.org, lalu tempelkan di sini. Setelah itu apply, dan ok. Atur juga jamnya, dengan cara masuk ke sistem, lalu pilih clock. dan time zone-nya pilih Asia Jakarta. Lalu ok. Sekarang konfigurasi untuk ether 4 sudah selesai. Selanjutnya kita akan setting hotspot pada ether 5. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, bagi sobat pustor yang baru berkunjung ke channel pusat tutorial, atau yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, sebagai bentuk dukungan agar pusat tutorial terus bersemangat untuk menyajikan berbagai macam video tutorial. Dan tekan tombol loncengnya, agar sobat pustor tidak ketinggalan video-video tutorial menarik lainnya. Jika sobat pustor suka dengan video ini, silakan like, dan jika ada yang ingin didiskusikan, silakan komen pada kolom komentar di bawah. Di tahap ini kita akan menyetting ether 5 yang akan digunakan sebagai hotspot poceran. Langkah pertama, masuk ke IP. Pilih hotspot. Lalu klik bagian server. Dan pilih menu hotspot setup. Interface-nya pilih ether 5 hotspot. Lalu next. Dan IP-nya sudah sesuai dengan topologi yang direncanakan di awal. Lalu next. Dan ini adalah alokasi IP yang nantinya akan diberikan kepada klien hotspot. Lalu next. 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 DNS-nya sesuai dengan DNS yang telah diatur sebelumnya. Lalu next. Di bagian DNS name ini, sobat diminta untuk memasukkan nama DNS yang nantinya akan diakses oleh user yang masih belum login. Di sini pusat tutorial akan mengisinya dengan nama flash.net. Lalu next. Langkah terakhir, tentukan username dan password yang akan digunakan ketika akan login ke jaringan hotspot sobat. Jika sudah selesai, klik next. Lalu ok. Langkah berikutnya pindah ke server profile. Lalu klik dua kali pada hotspot profile yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu pilih login. Checklist login by MAC. HTTP cap, HTTP pub, MAC cookies. Untuk cookies di unchecklist saja. Lalu checklist HTTPS. Dan checklist juga bagian trial. Trial ini berfungsi jika sobat ingin memberikan fasilitas gratis kepada calon user. Di bagian bawah tentukan berapa lama user akan menikmati fasilitas gratis untuk mengakses internet. Contoh di sini 5 menit saja. Di bawahnya adalah pengaturan berapa lama mikrotik akan mereset data user. Secara default, mikrotik mengaturnya satu hari sekali. Pada kolom radius diabaikan. Lalu ok. Selanjutnya pilih user profile. Ini fungsinya untuk menentukan limit bandwidth yang akan diberikan kepada masing-masing user. Sobat bisa mengaturnya di sini dengan mengklik tanda plus. Isi nama profilnya. Contoh di sini 2 mbps. Lalu checklist transparent proxy. Dan isikan rate limit RXTX. Misalkan 1 mbps upload dan 2 mbps download. Lalu ok. Selanjutnya pindah ke user. Ini adalah user yang akan digunakan untuk login. Klik 2 kali. Dan ini nama dan password yang sudah kita buat tadi. Lalu ubah profil user menjadi 2 mbps. Setelah itu apply dan ok. Nah sekarang setting mikrotik RB750GR3 mulai dari awal sampai bisa digunakan sebagai hotspot voucheran sudah selesai. Dan sekarang kita tes apakah settingan ini sudah sesuai atau tidak. Di sini saya akan mencobanya menggunakan hp untuk dihubungkan ke akses point yang sudah saya siapkan. Saya akan koneksikan hp ini ke wifi dengan SSID Pustor 3. Setelah terhubung, maka muncul halaman login bawaan dari mikrotik. Dan di sini saya mendapatkan IP 192.168.50.254. Sedangkan gatewaynya 192.168.50.1. Dan ini sudah sesuai dengan IP address pada mikrotik. Dan DNS 2 juga sudah sesuai dengan sumber internet. Kita bisa cek di DHCP Client. Selanjutnya login menggunakan kode yang sudah disediakan. Yaitu username flash dan passwordnya flash123. Sekarang saya sudah berhasil login. Di bagian aktif, user flash sudah terdeteksi. Di bagian cookies juga sudah tersimpan. Lalu coba kita speed test. Apakah manajemen bandwidthnya sudah bekerja dengan baik? Nah bisa kita lihat di sini, limit bandwidthnya sudah sesuai dengan yang sudah kita atur. Yaitu 2 mbps. Nah jika kita delete user flash ini, maka dia tidak akan bisa mengakses internet. Jadi harus login kembali dengan cara mengakses domain server kita yaitu flash.net. Sebelum masuk, saya akan ubah terlebih dahulu tampilan loginnya agar terlihat lebih menarik. Setelah kita ganti tampilannya, lalu akses kembali halaman login flash.net. Maka tampilan login sekarang berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya di halaman login page, terdapat menu gratis. Nah ini akan berfungsi jika sobat mengaktifkan fitur trial yang ada di mikrotik. Setelah itu saya coba klik gratis pada halaman login. Nah di sini muncul status user dengan kode T, yang berarti trial atau gratis, dan diikuti dengan MAC address. Coba logout, maka status aktif hilang. Masuk kembali menggunakan username flash. Dan sekarang sudah bisa internetan kembali. Sampai di sini, settingan mikrotik RB750GR3 sebagai hotspot voucheran sudah berhasil. Untuk sobat yang baru belajar, mudah-mudahan paham dengan penjelasan saya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Pusat Tutorial, dan terima kasih juga sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.